Hai guys, hari ini kita lagi ada di teman pancing nih teman-teman Tapi aku lihat kok banyak perubahan disini ya guys ya Lalu disini tuh sepih dan banyak orang mancing sama olahraga Tapi sekarang guys disitu udah ada Kayak mainan, balon-balonan Dan disana banyak kapal-kapal juga Terus kalau gak salah tuh disini juga ada kuda Oh ya aku lihat kudanya disana ya Mana-mana, oh itu, itu guys Kudanya putih Guys, disini juga banyak orang jualan jajan-jajan ya teman-teman Kayaknya kalau main long-term disini itu seru juga teman-teman Karena banyak wahana-wahana disini guys Kamu nyobain apa nanti? Aku mau coba naik kuda dulu deh ya Nah, guys aku mau naik kuda dulu ya teman-teman Guys-guys aku tadi lihat ada kuda di jalan ya teman-teman Kayaknya itu kuda bakal ditaruh kesana gitu Ini kita mau nyebrang guys Kita soalnya jalan kaki Jadi kita kumpulin guys Ini lagi rame banget soalnya Ini tuh sebenernya masih siang banget guys Itu cahayanya masih panas banget Aku kita jalan aja Eh agak minggir sini put Put silau apa enggak ini? Silau, silau Guys, ternyata silau teman-teman Guys, si Sina lagi disana guys Ini lewatin jebatan teman-teman Aku turun disini guys Aku lihatin pemadangannya di sini guys Keren sekali guys Ini kayak pameran ya guys ya Iya bener Ini kayak wisata pameran gitu enggak sih teman-teman Aduh guys, ini kok panas kan Oh, itu ada kapal yang lagi jalan guys Kan bisa lihat tuh Nih, banyak-banyak kapal disini guys Cuma ini kita jalannya di pinggiran ya teman-teman Aduh Oh, ada dinginan Guys, di depan kita rame sekali ini guys Itu banyak-banyak jualan makanan kak Iya itu banyak jualan atau bakso guys Terus ada sosis-sosisan Ada minuman juga sepertinya ini guys Put, kita naik kuda dulu yuk Ayo Guys, ini aku udah nemuin kudanya teman-teman Aku mau naik kuda sekarang ini guys ya Aduh Aduh Aku agak taket guys Wah, ini kudanya besar sekali ternyata Kalo kalian naik kuda disini tuh Kayak keliling-keliling kesana kesini gitu loh teman-teman Ini pertama kali aku naik kuda di taman pancing Guys, guys kudanya Gak apa-apa ini Halo kuda Jalan kuda Oh, dia bisa jalan sendiri guys ternyata Guys, ini aku naik kuda Ini jalan sendiri ya guys ya Guys, ini aku naik kuda sendiri teman-teman dulu Eh, kudanya kok miring-miring nih guys Hei, naik kuda Guys, si Vina naik kuda teman-teman Aku lihat ya ini nih Aku beli dari sini guys Gautin tuh Wow Gancang sekali si Vina guys Ini guys, ini dia Wah, ada kuda dia guys Kok kayak seru banget ya guys Ini jalannya sampai kemana pak? Kejuaran dulu Oh, sampai ke situ ternyata teman-teman Dulu memang pantau ujung Oh gitu Oh, dulu itu ternyata sampai ujung Guys Cuma sekarang sampai disini aja Nah, nanti kita naik perawi itu juga tuh Nanti kita buka naik perawi itu juga guys Kita cobain perawainnya teman-teman Tapi ini loh guys Pas kita naik kuda gini Pas dilepas dia juga tau gitu loh Arahnya mau kemana teman-teman Guys, lihatin guys, si Vina Aku kemana dia? Guys, aku naik kuda T 영ah T 주 מא T 주 Woah Putri Angas kamu disultu Agak , kuda agak Pelok Guys, ini aku kayak Dadah berkuda sendiri T Add One T 영ah Kalau ujung Nak cerca ya aku udh Jadi pengen habis ini Yaa nanti kami cobain Ternyata seru banget Soalnya ini kudanya tuh Aku jalannya sendiri gituloh teman-teman Ini kayaknya udah dilatih T común Ini juga anginnya sepoi-sepoi guys Kalo kalian lapar bisa makan disini Kalo kalian mau cobain naik kuda disini juga bisa terus perahu juga ada terus aku tadi liat juga ada mainan-mainan lainnya temen-temen guys ini sekarang si putri gantian yang naik kuda ini kudanya kuda jalan kuda guys kok sama putri diim aku diim guys 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 sama si putri tadi kudanya diim temen-temen ini kita ikutin si putri dari belakang guys tuh kalian bisa liat guys ya guys sekarang giliran si putri yang naik temen-temen ini tuh naik kuda tuh oh sebelah sini aja kita kumpul sebelah sini aja guys naik kuda dia guys wah guys ini seru sekali guys misalnya dari sini tuh pemandangannya ini kudanya guys aku lagi naik kuda ini guys wah ini aku rasanya kayak main game guys ini guys soalnya kalau di main game itu biasanya juga ada yang naik kuda gitu loh guys wah ini bagus sekali guys pemandangannya guys seru sekali guys naik kuda aku suka banget naik kuda guys dulu juga pernah kok di Semarang naik kuda guys tapi kudanya itu tinggi banget kalau ini kudanya itu agak pendek ya guys mungkin kudanya lebih muda atau memang ini jenis kuda yang pendek guys tapi ini seru sekali guys naik kuda guys guys ini si putri udah balik lagi temen-temen gimana put? seru gak? seru gak? seru sekali tapi ini kudanya gak makin kenceng ya ini jalan juga guys nanti kan kita udah naik kuda temen-temen sekarang kita mau cobain naik kapal ini ya guys ya kayaknya kapalnya disitu ya guys ya lupa kita tanya nih Pak 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 nah itu udah pada banyak guys naik kapal gini kayaknya kalau sore lebih enak Pak boleh naik kapalnya kita bakal naik kapal aduh suaranya kenceng sekali temen-temen guys akhirnya kita naik kapal nih temen-temen tadi kita antri guys ternyata banyak sekali yang naik kapal guys kita dapet kapal yang merah ini temen-temen tuh padahal naik kapal ada yang nantin juga guys ternyata tadi aku juga sempet ada liat itu kapalnya oh situ guys ayo naik kita hati 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 kok ngomong ngomong pas sama bajuku ya putnya ya enggak aduh aduh iya guys si Vina lagi naik perahu temen-temen kalian bisa liat gak guys tuh guys perahunya guys jalan guys dulu yang mana coba enggak si Vina guys liatin tuh wah kayaknya perahu dia guys liatin tuh wah banyak banget guys perahunya jalan temen-temen kan wah kesini dia ke arah sini dia betul-betul kesini tuh tak deketin gak guys wah ini dia nih guys perahu yang ini nih yang merah tuh ini kita naik kapal ternyata seru juga guys kalian bisa kesini kayaknya kalau kesini enaknya tuh sore guys kalau siang menurut aku panas temen-temen itu kayaknya ada bootnya juga deh guys tuh kalian bisa liat ada bootnya berarti ada bisa naik boot juga disini guys dia melewatin ini guys aku melewatin jembatan aku mundur ah nah itu guys kita bisa liat gak guys nah kita tunggu di jembatan ini aja nih kita seru juga naik kapal vini enak guys ini asli seduk-seduk dimana gitu iya guys nah itu kode yang kita naikin tadi guys kayaknya jalan terus ya temen-temen kita lewat si Zainal mana ya temen-temen aku sampe gak ngeliat si Zainal guys kok belok-belok perawanya kok perawanya belok kok bisa belok gitu ya guys kok bisa belok gitu guys kok bisa belok gitu guys kok bisa belok gitu guys kalau kita belok temen-temen nah ini kalian bisa liat belok wiiing boot kita belok ini boot ya lewatin kita yeay wiiing kita balik lagi guys jadi ternyata ini tuh kayak muter kesana kesana kalau yang disebelah sana berarti muternya ke jembatan situ sepertinya sih kayak gitu ya guys ya guys kayaknya kita ketemu subscriber ya guys ternyata bener itu kayaknya subscriber guys ternyata disini banyak juga yang di duniaaa guys kita ketemu banyak disini guys oh jadi dimana temen-temen subscriber kalau ketemu gak apa-apa selapa aja ya guys ya guys kalian bisa liat guys sepanjang sungai ini guys banyak banget peraunya temen-temen tadi si Vina mana ya kok berhenti disitu tuh ya hah kenapa dia berhenti disana guys ngapain dia kayaknya ini deh bersadar deh peraunya guys guys ini kita baru turun dari kapal ternyata ketemu subscriber heaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ternyata tinggalnya disini semua guys ini juga ada lagi nih ayo siapa namanya Arofa Arofa yang ini ini Aulia ini gak semuanya pada habis pulang aja atau dimana pulang 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 tinggalnya di daerah sini di tuban oh di tuban jauh sekali guys di tuban ini ke taman pancing ini guys ternyata kita ketemu subscriber lagi dadadadadadul ya halo many many minutes later dan aku lihat itu peraunya mogok ya itu sebenernya gak mogok guys jadi baling-balingnya itu kena sampah waktu habis dibuang sampahnya itu bisa jalan lagi ya jadi baling balingnya keserabut sampah gitu lah aku lihat bersander di pinggir ya iya guys tapi kita bersander di pinggir bapak-bapaknya masih bersihin dulu baru kita jalan lagi muter-muter ternyata seru tau yang naik disini kita kena semilir-semilir angin gitu dan aku ketemu banyak banget subscriber disini temen-temen terima kasih ya guys ya udah nyata kita ini kamu mau ngapainnya iya boleh tuh di depannya tuh ada ini ya kamu tadi tersedron ngeliat aku gak ya liat aku kamu naik koda juga putri naik koda kodanya kok kuancang sekali ya iya itu aku kayaknya bisa jalan sendiri tau dia tau kak kalau gak mau dituntun bisa jalan sendiri gitu lurus gitu loh guys gak belok-belok sebelah sini ada trampolin ya iya iya ini sini belok liat sini mut sama ini apa itu ada trampolin sama rumah ini oh istana belon eh istana belon ya disana tadi aku juga nemu istana belon guys jadi disini tuh kayak beberapa meter terus ada lagi mainan terus lagi mainan yang ini tuben gak jalan ya tadi rame banget waktu pas kamu naik tuh ya iya pas aku naik tuh rame banget aku tuh antri yang aku kira taburan tadi enggak ya enggak jadi kita itu ini antri temen-temen waktu naik itu juga antri soalnya kan kalau terlalu banyak kapal kayaknya terlalu ribet jadi cuma beberapa kapal yang dikit2 liat guys ini banyak banget bersandar ya masih belum pada jalan nih guys iya guys tadi pasti rame banget ya kayaknya tapi menurut aku aku kalau naik kapal-kapal gini paling enak sore ya jadi gak terlalu panas anginnya sepoi-sepoi gitu coba kita arahin ke sebelah sini kita arahin coba itu ada apa ya nah sebelah sini ada apa ya sebelah sini ada apa ya kalau sebelah sini gak ada perahu guys oh iya berarti kotaknya dari situ doang ya temen-temen kalau yang sebelah sininya baru banyak perahu bener itu ada ada jalan lewat hah apa itu apa itu apa itu itu tuh kamu lihat itu aku kayak terbengkalai gitu kak itu ada sesuatu yang terbengkalai apa ini guys kira-kira apa yang kalau dideketin lagi bisa gak sih coba aku dideketin lagi ya guys apa ini guys guys kalian bisa lihat gak itu apa-apa aku kapal yang kapal terbengkalai guys itu guys masa itu kapal sih kayak naruh di pinggir jalan kapal kayak gitu hah guys aku dideketin nih guys aku kaget banget guys padahal tadi disini kita serus-serusan tiba-tiba nemuin kapal terbengkalai seperti ini sampe ada pohon-pohonnya gitu nih wah iya guys sampe ditumbuin pohon berarti kapal itu tuh udah lama tapi untuk kalian ini apa guys kapal kalau mobil gak mungkin deh bentuknya seperti ini coba aku ya aku deketin lagi aku deketin ya nih coba kamu lebih deketin lagi itu ujung bukan ujung pesawat ya bukan ujung pesawat gak tau guys ini apa ini guys jangan tau coba tulis komen di bawah guys itu sebenernya apa temen-temen tau apa ujung pesawat ujung pesawat ya apa kita telusuri aja ya kok kayak kapal selam gitu gak sih hah apakah kapal selam di sini ada kapal selam tapi siapain abisnya kapal selam itu di laut guys iya laut-laut yang dalam gitu dan tadi aku liat spikbud tau ya ada spikbud ada disini ternyata cuma tadi dikerukupin gitu tapi gak tau ya bisa naik apa enggak temen-temen coba kita campurin ya kita campurin ya ayo guys kita campurin coba guys guys ternyata bener guys banyak banget rumput-rumput yang udah tumbuh guys ini apa ini ya guys bener-bener kalian ini apa aku beneran kapal beneran kapal beneran kapal beneran semuanya ya terus dibawahnya ini ya lihat itu ini sampai tumbuh-tumbuh tumbuhan liar seperti itu guys guys lihat jalan aku putri saya putri saya kena apa ini gak tau ini nampel ini oh ya ini nampel oh ya di sana kalau nampel ini ini apa ini ya gak tau apa ya guys itu gue nangka lihatin tuh aku bisa liat guys banyak banget ini ya yang pohon-pohonnya kalian bisa liat gak tau banyak tanaman-tanaman tumbuh temen-tanaman tumbuh beneran kapal deh ini harusnya ada tutupnya gak sih guys gak tau guys kalau kalian tau apa rumah kalian ada di deket sini lihatin ayo coba kita buatannya coba kalian tulis komen di bawah ini sebenernya apa lihatin tuh guys iya ini bener kapan gak sih yang loh guys ini ada jendelanya temen-temen ini juga ada alat yang menggantung gak oh ya guys kamu bisa liat oh yang itu tulisannya apa yang gak tau apa itu apa itu guys tulisannya gak jelas tulisannya aku juga gak tau 6% pokoknya aku liatnya kayak gitu berarti ini ini sampai udah kayak gini ya oh guys yang terlapungnya gak sih guys iya kayaknya ini pelatung apa bisa ngambang gitu guys terus ini ada jendela tapi jendelanya itu pecah guys kacanya gitu coba puluh gue lihat disitu kah guys ini tuh pecah kayak gini miring miring iya jadi kayak miring gitu loh guys iya itu kesamping kayak gini temen-temen tapi menurut aku dari sepeliatku ini tuh beneran kapal guys cuma kapalnya udah terbengkala seperti itu aku juga gak tau ini sebenernya kapal apa guys ya kok bisa kita menemukan seperti ini ini mesinnya yang di bawah ini mesinnya oh iya itu itu kayaknya ke area baling-balingnya oh iya gak sih nah itu ada buletannya itu sepertinya area baling-balingnya guys cuma dia tuh udah patah kayak gitu loh soalnya ke sangking lamanya kayaknya jadi keropos dia temen-temen yang di depan sini sampe penyok ya oh iya guys di depan sini tuh sampe ambles gitu masih bisa digeraiin ini apa ya tapi kok disini ada 35 person ini keras sekali ya dari bentuknya aja ini sepertinya kapal guys karena dia tuh runcing seperti ini dan ini tuh ada pelampungnya terus ada kacanya terlihat iya itu kan itu kayaknya buat lihat tuh guys di atas sana oh iya di atasnya juga ada kacanya apa kapal selam jangan-jangan ini ya iya apa bener kata si putri kapal selam iya guys ini tapi kok udah penyok-penyok udah lama banget ya karena ini udah lama banget terbengkalai disini guys ya didorong lang cuma kok bisa ada kapal yang terbengkalai disini tapi temen-temen biasanya kalau kapal terbengkal itu dicukat awas yeng-eng-eng awas 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 aw